Seorang wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa di Sumedang menyerang empat penumpang angkutan kota dengan sebilah pisau. Nah, salah satunya penumpang yang tengah hamil luka parah karena kejadian ini. Seorang wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa diamankan warga di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Kamis siang. Bukan tanpa sebab, wanita ini menusuk empat penumpang mobil angkutan kota, jurusan Tanjung Sari, Cicalengka. Akibatnya salah satu penumpang yang tengah hamil tergeletak dengan luka di kepala dan di telinga. Dia dan satu penumpang lainnya meloncat dari angkot saat penyerangan terjadi. Sementara dua penumpang lainnya luka ringan. Pelaku naik angkot dari pasar Tanjung Sari. Baru jalan sekitar dua kilometer, pelaku melancarkan aksinya. Penumpang berteriak dan dua orang langsung loncat dari angkot. Dari pasar sampai turun-turunan, dia itu bicara sendiri. Nah kejadian itu cepat kejadiannya. Pas depan SMK Pasunan, penumpang berteriak. Saya juga panik. Pas dilihat dari spion tengah, sedikit. Terusnya sudah ditusuk-tusuk sama penumpang. Dua penumpang yang jadi korban dibawa ke puskesmas Tanjung Sari. Dua lainnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Sumedang karena luka parah. Nah yang dua korban ini dirujuk di rumah sakit umum daerah Sumedang dikarenakan yang satu pada saat kejadian loncat dari angkot sehingga terjadi perdarahan di daerah tampak, ada perdaraan di daerah telinga dan di daerah kepala. Pelaku yang diduga ODGJ masih diperiksa Polsek Tanjung Sari Sumedang. Anggi Putra melaporkan untuk NET.